Meskipun kita tim baru, tapi kalau kita punya semangat dan dedikasi tinggi Yang pastinya juga kita ingin, kalau kita lihat di luar negeri itu Basketball itu bukan hanya sekedar olahraga semata Tetapi juga sudah menjadi lifestyle dan entertainment Tim basket mau launching apa ya? Oh saya kira tim gundu hari ini Siapa nama bu? Apa? Alpredu, Alpredu Ranskandia! Ranskandia! Nah kemudian ada 2 tim lagi masuk, prosesnya sama ya Jadi baru-baru ditengah Hai guys, selamat datang kembali di vlog kandia Sudah lama banget nih ngerti-ngerti bertemu Beatrix dan juga TV Kami sama ngapain? Hari ini kita ada apa ya? Ada acara launching jersey Untuk siapa ya? Untuk kemas, pickbasket Gak sabar liatarsilnya Kira-kira jerseynya warna apa di Facebook? Pasti ada warna ungu Pasti ada warna pink juga ya Ada pink juga ya Wah aku merasakan banget nih Kira-kira jersey Hope, Away, dan Ultimate itu desainnya kayak gimana Terus disini kita juga lagi preparation sambil nunggu ketiga chairman Siapa aja tipe ini? Ada Rudy, ada Rafi, ada Dito Ya bertiga datang ya hari ini ya Dan juga mereka bertiga ada juga tamu VIP terlainnya yaitu Pak Eric Tohir Nah kita disini lagi preparation Nah ada guest star kita hari ini Rekord pageant dari Indonesia Siapa lagi berbicara di Woke Terus juga bakal ada dancer performance Ada shooting Dan juga ada satu performance lagi Yang masih berhasil ya kan Mau tau siapa orangnya? Nonton sampe abis dong Soalnya seru banggitar ini ya Betul Oke disini kita udah kedatang ati apa tipe? Christian punya rahus iron baru Halo 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 Nama saya Alvin Indra, saya tim manajer di Ranspik Basketball. Selamat datang di acara tim launching Ranspik Basketball. Halo Rans Angels. Halo. Ini kita kepo ya TPN, kan RBL udah mau dimulai di tanggal 15. Kira-kira apa sih yang membedakan musim ini sama musim lalu, selain kita jadi pendatang barunya pastinya? Yang pertama yang pasti membedakan adalah ya adanya Ranspik Basketball ya. Kami dari Ranspik Basketball, tahun ini ada tahun pertama, tahun pertama kami ikut RBL dan yang bisa kami katakan adalah Ranspik Basketball siap untuk kompit dengan tim-tim lain di RBL season 2022. Tapi guna hitam bukan sembarang guna hitam ya? Iya dong, harus pede, harus yakin kalau kita bisa menjadi rival yang berat bagi tim-tim yang lain yang sudah eksplis di RBL sebelumnya. Tapi tetinya duluan ya? Terus mau tau juga nih kira-kira sistemnya itu gimana sih? Bubble atau nanti bakal ada karantina kan? Iya betul. Jadi sistem dari RBL season 2022 memang cukup ketat dari RBL-nya. Di setiap seri kita akan masuk hotel dan di Bubble. Jadi yang bisa kita lakukan adalah di hotel ke lapangan untuk latihan atau tanding, tidak boleh kemana-mana. Jadi prokes juga diperketat, sangat ketat, baik proses di dalam hotel maupun prokes nanti di venue lapangan latihan dan pertandingan gitu. Pastinya karena kita pendatang baru, kita nggak cuma datang main datang aja nih, tapi juga punya kartu as. Yes, harus dong. Kartu as dalam tim ya? Betul dong, betul, betul, betul. Selain kalau punya pemain lokal kita yang saya rasa cukup dan sangat bisa kompit dengan pemain lain dari tim lain, kita juga punya pemain import yang kita dapatkan di RBL draft pemain asing. Dan saya rasa dua pemain asing kita, Jalil Abdul Basit dan Shane Heward juga, saya yakin akan bisa banyak bantu tim untuk mencapai target kita season ini. Nah, Tiffen, kamu penasaran nggak sama nanti aksinya pemain baru? Penasaran nggak sama aksinya pemain baru? Gajangnya tadi-teman, saya nggak bisa dengar. Oke. Oke, penasaran nih sama-sama pemain baru kasih clue dong, mungkin tingginya berapa? Oke, pemain baru kita, dua pemain asing, yang satu posisinya guard, tingginya sekitar 193. Yang satunya itu pemain center, tingginya 198. Wow, itu kalau keringnya tinggal gitu doang tuh? Iya, mudah-mudahan mereka bisa bantu kita banyak ya, supaya kita bisa capai target tadi yang saya bilang. Amin. Oke. Oke, Tiffen. Kita mau semangatin Ranspik Basketball pake slogan kita, jargon kita. Oke. One, two, three, Phoenix. Four, five, six. Ranskandia. 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 Oke, disini kita sama satu pemain Ranspik Basketball. Tiffen, ayo pertemangkan dia dulu Tiffen. Siapa nama gue? Alfredo. Alfredo. Oke, untuk menambah kesalahan kira-kira posisinya Tiffen. Tiffen. Gak tanya-tanya kayak gitu. Positis saya gak tau. Dia pernah menang Basket soalnya. Sekali doang, itu juga tidur. Dia tidur di kira-kira-kira gue liat dulu. Iya, waktu itu. Ya udah. Sakit. Sakit. Oke, ada warasan kan. Oke, untuk remind, ingatan Tiffen. Ini pertanyain lagi aja kali ya. Oke. Oke. Nama dan posisi? Alfredo.Tanwijaya, posisinya 4 forward. 4 forward tuh ngapain itu Tiffen? Gak tau. Kurang tau ya. Tapi sim-sim, right sim. Oh. Bagus ya. Pokoknya Pak, mid lah ya mid. Apalagi kalau saya liat dia kayak gitu. Oh, kamu aja kayak gitu apalagi aku. Harusnya kita duduk-duduk di tangga tuh. Harusnya kamu duduk, kita agar diri. Udah rapi-rapi gini, masih duduk gini. Udah siap ya? Udah keren banget nih. Pake patu keren juga. Oke, kita hari ini ada apa nih? Kira-kira dalam spil-spil dikit dong. Ada Grand Launching. Grand Launching jersey-nya Rans. Buat tanggal 15 angin kita udah mau main. Tuh. Tapi udah nginti belum jersey-nya tuh desainnya kayak gimana keren. Wah, keren banget. Makanya nanti, udah udah liat. Makanya nanti, tungguin deh. Keren, keren banget jersey-nya. Top. Top ya. Top banget. Oke, gue cari juga dong kira-kira persiapan untuk tanggal 15 nanti match Ferdano tuh kayak gimana. Udah siap, apa sih Ranspik Basketball? Udah siap sih, udah siap banget. Kita juga udah latihannya, persiapannya cukup panjang. Ya dari scrim match-scrim match kemarin juga udah banyak belajar. Udah banyak yang kita apa ya. Perbaikan yang kita bekenahin lagi gitu. Ya udah siap sih untuk tanggal 15 besok main. Barusan kan kita bener ya di fan dari kak Alvin, manager nih ya. Kalo bakal ada dua pemain baru nih. Nah, kira-kira sejauh latihan bareng mereka udah terbentuk lho sih chemistry-nya. Udah dapet lho sih feel-nya nih main bareng. Udah sih soalnya mereka juga cepet ya nge-jazz ke tim kitanya gitu. Mungkin mereka latihan tuh baru, kurang lebih satu minggu ya. Tapi cepet banget lah mereka ngejarin. Ini gak papres. Kayaknya kamu boleh deh kenal sama kemarin barunya terus ngajarin bahasa Indo. Udah rancar lho sih ngomong bahasa Indonesia mereka? Belum tapi yang satunya tuh yang jalur udah gue kasih panggilan. Apa tuh? Ucok. Ucok? Kenapa Ucok? Seru aja manggilnya Ucok. Ucok gitu kan? Keren-keren Ucok. Kalo yang Sisyennya belum. Tapi sama mereka nonggu bahasa Inggris ya? Iya. Mereka ramah kok. Ramah baik-baik banget. Iya. Boleh latihan nanti keramah sama mereka ya. Anjok aja. Lucu kok Sisyen apa si jalur orangnya. Ramah banget. Oke, gak sabar banget nih nonggu keseruan di dalem sih fan. Yuk langsung aja gimana waktu itu masuk bareng-bareng. Ucok, ucok, ucok. Ucok, ucok, ucok. Siap. Saya juga bingung mau ngapain deh. Kita mau ngapain nih? Ada apa nih? Katanya tim basket mau launching apa ya? Oh saya kira tim gundung hari ini. Oke. Oke. Hari ini tim basket lagi launching nih. Kan bisa baca gak? Kan bisa baca gak? Ya kan? Grand Launching Jersey Run Street Basketball. Pantasan ya kita ada di sini. Kamu harus baca dong. Itu acara kita hari ini. Jadi kita launching. Tuh. Atasnya ada apa? Ada pemain asing juga kan? Ada pemain asing. Ada pemain asing. Ada pemain asing. Ada pemain asing. Gitu kan? Ya semoga bisa menang terus sampai ke final. Sampai juara. Gitu. Semoga. Mengikuti jejak bola gitu ya? Mengikuti jejak trans football club. Gitu. Gitu. Wah gak kabar banget nih TVN. Nanti flying farby juga bakal ada. Kamu di VIP lainnya loh. Iya. Apalagi? Mau nanya apalagi? Buruan. Udah. Udah. Saya mau ngapel-ngapel dulu kalau udah gak ada pertanyaan. Ya. Oke. Orang sibuk banget. Oke disini aku udah bareng sama ibu Sekjen Perbasi kenalan dulu bu. Halo selamat sore. Saya di rumah lah Sekjen Perbasi. Sore ini sengaja dateng nih memenuhi undangannya Rans Basketball. Luar biasa. Luar biasa ya. Harapannya kalau jadi Perbasi sendiri tuh apa sih untuk klub baru seperti Rans Big Basketball? Sebetulnya kehadiran Rans Basketball ini memang memberi warna tersendiri ya untuk dunia basket. Warna madu? Itu warna sendiri untuk dunia basket. Dan pasti Rans Basketball ini bikin tim-tim yang lain juga mulai mikir lagi. Kayaknya gak bisa dianggap remeh juga. Kalau timnya Sepiara udah mulai warning nih ya. Saya lebih suka sih ngeliat ini. Jadi liat basket itu semakin hidup, semakin nyata, semakin apa ya, semakin pada bersemangat. Kompetisinya semakin kerasa. Bahkan sebelum kita memulai musim play off nanti, dari sekarang udah kerasa nih kompetisinya seperti apa nantinya. Dan yang saya tau juga di luaran sana juga para fansnya pada semakin gak sabar pengen nonton kompetisinya. Betul. Sebenernya adanya Rans Big Basketball ini juga ngebuka market baru. Karena anak-anak semantar saya yang tadinya sebenernya kurang ngikutin olah Radar Indonesia nih. Jadi ikutan jadi ah abil tahunnya kayaknya seru deh. Abil tahunnya kayaknya seru karena ada Rans gitu. Bagusnya mungkin itu kali ya. Jadi kayak kita makin makin dalam tentang basket Indonesia makin dukung juga nih. Iya betul. Jadi dengan adanya Rans memang jadi market anak-anak muda lebih kebuka lagi. Dan ini luar biasa sekali sih. Ini sesuai sama apa yang jadi tujuannya dari Indonesia Basketball kita diperbasi. Memang kita mau mensosialisasikan olahraga bola basket bahkan sampai ke pelosok negeri. Wah keren banget gak sabar nih. Nunggu Rans Big Basketball bisa berkembang seperti tim-tim senior lainnya. Terima kasih buat waktunya sama Enjay ya di acara ini. Terima kasih. Oke guys, kita bersama Shay sekarang. Shay, bagaimana cara kamu berhasil sejati ini? Saya rasa kita akan berhasil sejati ini tahun yang baik. Terutama dengan lokasi yang kita punya. Mereka bermain sangat sukar. Kita punya banyak yang penting. Dia berhasil banyak kekuatan dan banyak kekuatan. Jadi kita akan berhasil sejati ini. Charles, South Carolina. Bagaimana cara kamu berhasil sejati ini? Itu bagus. Saya berhasil sejati ini, tapi saya suka Indonesia. Saya suka Indonesia. Ya, saya suka Indonesia. Boleh. Tidak, saya ingin t-shirt. Tidak, saya mau perhatikan t-shirt ini. Apakah kamu berhasil sejati ini? Tidak, saya ingin t-shirt ini. Ya, saya tahu. Rans Can Dia. Rans Can Dia. Ya, Rans Can Dia. Oke, satu, dua, t-shirt. Frans Kandila! Oke guys, sekarang kita bersama Jalil. Jalil, dari mana kamu dari? Dari Anchorage, Alaska. Oh, nice. So, berapa lama kamu di Indonesia? About 2 bulan sekarang. 2 bulan, apa yang kamu rasa? Saya rasa baik, benar-benar. Adakah kamu pernah ada di sana? No, ini pertama kali. Oh, saya harap kamu menikmati. Ya, saya suka menikmati. Bagaimana kamu menikmati ini? Saya sangat menikmati, sangat menikmati. Saya rasa kita punya tim yang baik, saya rasa kita bisa ambil. Jadi, selamat datang di Ransk ya. Selamat datang di Jakarta juga, Tipe! Selamat datang di IBL ini. Selamat datang di IBL ini. Jadi, kamu harus bilang Ranskandia. Ranskandia! Selamat datang di sini. Selamat datang! Terima kasih. Sampai jumpa di Ranskandia. 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 Basketball itu bukan hanya sekedar olahraga semata, tapi juga sudah menjadi lifestyle dan entertainment. Adanya Ranskandia Basketball ini untuk menciptakan satu ekosistem yang lebih komprehensif, yang lebih terkonsolidasi dari semua lini bisnis sport dari Ranskandia. Visi dari Ranspik Basketball sendiri menjadi klub yang profesional terbaik di Indonesia Yang berkarakter dan terdepan dengan kolaborasi dengan dunia digital dari Rans Entertainment itu sendiri Jadi saya harapkan semoga adanya kita dapat memberi suatu nuansa baru di dunia bola basket yang profesional dan lebih tertata dengan baik Dan ini hasil sebenarnya sejarah karena pertama ngobrol iseng sama Jeremy Sore-sore ngopi lagi video call itu ya video call iseng aja Kalau gak salah waktu itu kopinya kopi Rans kopi ya Belum ada Tapi kebetulan kita mau bikin tau Bikin basket, bikin basket ide terus aku main gila aja waktu itu Yaudah Jer, gue izin ke Pak Ete nanya arahan beliau Sikat, yaudah langsung bikin sampai hari ini jadi Oh bisa sedampang itu ya Pak Erick Alhamdulillah belum berlaga aja kita dari Rans sudah bisa memberikan sebuah gebrakan dan juga inspirasi bagi ekosistem tadi bola basket Motivasi Rans itu adalah menumbuhkan industri nya juga Jadi kami harap kedepan dari tim Rans maupun tim Launt Rans itu segi dari merchandising dan juga yang bisa dijual dari tim-tim ini juga berkembang Itu kan bisa menambahkan nilai tambah dan juga lapangan pekerjaan Dan juga semoga nanti kalau kita sukses dan ekosistem basket ini lebih lanjut secara ekonomi juga lebih self-funded dan juga untuk para pemain lebih ekonominya lebih baik Ini bisa menjadikan inspirasi juga untuk generasi-generasi muda seluruh Indonesia lain buat berkiprah dan fokus di dunia basket dan olahraga Saya tentu berterima kasih dan sangat senang hadir pada launching Rans Big Basketball Kenapa saya senang karena ini pertanda bahwa olahraga bola basket juga sudah diminati oleh anak-anak muda Tadi Bang Erik ngobrol waktu beliau masuk di dunia basket awalnya satu-satunya yang muda semuanya tua Tapi sekarang kita bisa melihat ternyata penontonnya yang tua yang bunyanya adalah anak-anak muda semua Jadi luar biasa dan pemerintah mengapresiasi upaya-upaya ini dan khusus untuk Rans saya yakin dan saya bingung Raffi ini sebenarnya jagonya apa? Entertainment sebagai artis atau olahraga Dia baru pegang Rans Cilegon Masuk di Liga 2 Sekali masuk langsung lolos ke Liga 1 dan final di juara 2 Iya betul Kita di dalam desain besar olahraga nasional ada 17 cabang olahraga termasuk basket, sepak bola dan bola poli yang masuk dalam industri Itu kita support betul tentu atas dukungan BUMN Bang Erik terima kasih atas dukungannya Tanpa dukungan BUMN tentu kita tidak bisa lebih bagus lagi aktivitas olahraga kita dan saya ucapkan selamat untuk Rans Big Basketball Semoga cita-cita dan keinginan Raffi akan terbukti sama dengan dia membuktikan di Liga 2 sekarang masuk di Liga 1 Amin Pak, terima kasih Minimal final katanya Berarti kalau minimal final berarti maksimalnya juara Amin Pak Baik, saya kira itu saja Kita dukung terus untuk Rans Big Basketball Oke, it's a wrap Thanks for watching Ketemu lagi di vlog-an dia bareng Patrick dan juga T-Man Jangan lupa like dan subscribe Bye 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 Bye